Intro Beginilah suasana gelar apel pasukan operasi keselamatan 2018 yang digelar di lapangan utama Polres Moro Jambi Hadir dalam kesempatan ini Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayu Suseno, unsur Forkopimda dan sejumlah Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Moro Jambi Apel ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas Dan mendukung kebijakan promoter Kapolri guna menciptakan Kamsel Tim Carlantas yang tergabung antara pemerintah daerah Polri dan TNI bersinergi Dalam kesempatan ini Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayu Suseno bersama dengan Kapolres Moro Jambi AKBP Didi Kusuma Siregar Mengeceh kesihapan armada mulai dari mobil patroli binmas pemadam kebakaran serta ambulans Kemudian dilanjutkan dengan pengecehkan pasukan guna memastikan pasukan bersatu untuk operasi keselamatan 2018 Yang terdiri dari polisi, TNI, SARPO PP, pemadam kebakaran serta dokter dan perawat Masukkan operasi keselamatan tahun 2018 Jangan lupa untuk menonton! Kepolis Moro Jambi Dedi Kusuma Siregar dalam sambutannya mengatakan Lalu lintas merupakan urat nadi perekonomian suatu negara Oleh sebab itu pembeliharaan Kamsel Tim Carlantas sangat penting dalam menunjang kehidupan bangsa dan negara Menurutnya Polantas bersama stakeholder dan pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Maka keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas merupakan suatu cermin keberhasilan dari pembangunan peradaban modern Oleh sebab itu Polri, khususnya Polantas bersama stakeholder dan pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Sehingga dianggap perlu melaksanakan operasi kepolisian di bidang lalu lintas untuk mewujudkan negara yang tertibik dan berevolusi dari segi mental masyarakatnya Maka perlu adanya operasi keselamatan tahun 2018 Terima kasih telah menonton!